Malam-malam aku membaca sebuah novel grafis yang bercover gambar sepasang kekasih. Malam itu juga, aku merasa iri dengan sedikit pengharapan. Novel grafis itu berjudul Sopi, yang ditulis dan digambar oleh Philippa Rice. Kisah ini diterjemahkan oleh Ani Danur Rahmi dan diterbitkan oleh penerbit pop. Berdasarkan blurb dari buku ini, Sopi adalah kumpulan komik dan ilustrasi berdasarkan kisah Philippa dengan pasangannya. Selama membaca, aku merasa iri karena 1. ilustrasinya yang mengemaskan. 2. aku ingin bisa menceritakan sesuatu tanpa banyak kata-kata. 3. aku juga ingin merasakan apa yang dirasakan pasangan di dalam buku tersebut. Perasaan lain yang hadir saat membaca adalah perasaan penuh harap. Seperti yang sudah aku bilang, aku berharap aku bisa merasakan apa yang dirasakan pasangan di dalam buku tersebut. Sopi menggambarkan bagaimana sebuah hubungan tidak melulu harus serius. Mereka tidak berdialog tentang teori bumi datar atau bumi bulat, tapi mereka bercakap tentang rasa es krim favorit mereka. Bahkan, dalam novel grafis ini tidak terlalu banyak dialog yang terjadi. Rata-rata setiap halamannya didominasi oleh ilustrasi Philippa Rice yang membagi cerita menjadi 4 hingga 6 kolom. Selain itu juga, ada cerita yang disajikan dalam bentuk lain. Seperti ilustrasi dalam satu halaman, atau satu spread, dua halaman kanan-kiri yang disambung. Atau bahkan, cerita yang lebih dari satu halaman. Walau setiap ceritanya tidak memiliki judul terpisah, Sopi bisa dibaca secara bersambung dengan memiliki keterkaitan antara satu cerita dan cerita lain, atau bisa dibaca secara sendiri-sendiri. Dengan cara membaca yang berbeda, perasaan yang diberikan Sopi kurang lebih sama. Hangat, dan tetap membuat iri. Mungkin, buku ini akan lebih cocok untuk orang-orang yang sudah memiliki pasangan. Apabila ingin memberikan hadiah buku lucu pada pasangan, Sopi bisa jadi pilihan kalian. Sebab, Philippa Rice pun mendedikasikan buku ini untuk pasangannya, Luke Pearson. Dengan memberikan Sopi pada pasangan, gestur tersebut bisa menjadi bentuk apresiasi kalian kepada mereka. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang belum memiliki pasangan? Jangan khawatir, Sopi juga bisa menemani hari-hari penuh harap. Bahkan, berperan sebagai kisi-kisi. Sekiranya, ketika pasangan itu hadir nantinya, setidaknya, kita tidak benar-benar kosong tentang kehidupan berpasangan. Bagaimana, walau sudah berpasangan, setiap individu tetap punya ruang masing-masing. Bagaimana dua individu itu, juga tetap berbagi ruang. Dua hal tersebut tergambar jelas di dalam buku ini. Orang juga suka berkata, ketika jatuh cinta, dunia milik berdua, dan yang lain ngontrak. Sopi memberikan kesan tersebut, setiap halamannya, mengandung dunia yang begitu jauh dari pembaca, karena kedekatan pasangan tersebut begitu lekat dan tidak bisa diganggu-gugat. Di sini, pembaca hanyalah pembaca. Kita memperhatikan mereka dari luar gelembung yang mereka buat bersama. Oh iya, catatan tambahan. Kalau kalian suka warna merah, aku yakin, Sopi akan semakin memikat hati. Ilustrasi di buku ini, dominan menggunakan warna merah. Mungkin terdengarnya akan pedas di mata, karena melihat warna merah yang meramaikan halamannya. Akan tetapi, kenyataannya saat aku membaca buku ini, warna merahnya bisa diterima dengan baik oleh mataku. Philippa Rice memasangkan warna merah dengan warna putih, hitam, dan abu-abu. Dengan permainan warna yang begitu, gambar-gambar Philippa Rice tidak begitu mencolok dan melelahkan mata. Dan kalau kalian memutuskan untuk membaca Sopi, beritahu aku ya, mungkin kita bisa berbincang lebih lanjut sembari tetap berharap dalam rasa iri yang kental. Tertanda, Firnita. Terima kasih telah menonton!